Halo-halo, libegrose von Deutschland. Ich bin Jessica und ich bin eine Studentin aus Indonesien. Halo Leute, aku hari ini puji Tuhan mendapatkan kesempatan akhirnya setelah aku daftar kerja. Aku merasa kayak Tuhan tuh kasih aku tuh pas banget gitu loh timeline-nya. Mulai dari aku pengen liburan dulu, setelah aku ujian, kemudian aku ujian mau fokus ujian dulu tanpa bekerja. Dan setelah aku kemudian selama liburan, aku coba-coba daftar apply kerja. Akhirnya aku diterima di sebuah coffee shop terkenal, kalian pasti tau. Yes, di Starbucks. Aku happy banget, akhirnya aku bisa mendapatkan kesempatan bekerja di Jerman as part-timer. Aku bekerja selama 20 jam 1 minggu, which is untuk gajinya sendiri lumayan banget, puji Tuhan. Mungkin bisa dibilang 2 digit. Nah, aku seneng banget sih karena aku bisa lagi mulai ngumpulin uang sembari aku belajar di schedule aku yang padat. Nah, untuk plan aku pastinya udah ada, tapi untuk sekarang ini aku mau work as part-timer dulu di Starbucks dan sambil aku fokus juga menyelesaikan semester 2 aku, karena di semester ini juga aku bakal preparation buat tesis aku. I'm so happy karena akhirnya aku bisa cari duit lagi sendiri dan aku juga bisa nabung lagi pastinya. Pokoknya aku bakal nge-share ke kalian hari ini, hari pertama aku kerja di Starbucks. Mungkin nggak akan banyak terlalu video ya di sana, karena aku takutnya nggak dibolehin kan main HP pas waktu jam kerja. Tapi for sure, aku bakal cerita lebih lanjut gimana aku apply kerja Starbucks dan juga pekerjaan di sana bagaimana. First of all, jadi waktu itu aku coba apply kerja. Setelah aku coba apply pakai bahasa Inggris, ternyata nggak works. Akhirnya aku coba apply pakai bahasa Jerman, di CV dan juga di motivation letter. Dan aku menemukan pekerjaan ini tuh sebenernya lagi iseng aja, jalan-jalan. Kemudian aku melihat ada tempelan pekerjaan. Kemudian aku scan barcode-nya. Dan aku daftar melalui website-nya mereka, website Starbucks. Dan akhirnya aku, kayaknya mungkin sekitar 1-2 minggu, akhirnya aku dapat informasi, dapat informasi kalau ternyata aku diterima. Dan mereka minta aku datang untuk try out work atau coba kerja selama 1 hari, which is mungkin sekitar 3 jam. Aku di sana diajarin, dan aku ditanya-tanya juga interview. Kemudian setelah itu, aku dapat kabar bahwa aku diterima, dan mereka senang sama cara kerja aku. Dan yes, aku sekarang mulai kerja di Starbucks as part-timer, which is sebenernya kalian bisa pilih sih. Mau gini job, which is kerjanya itu di bawah 10 jam. Atau 10 jam, I think. Kemudian ada pilihan kedua, yaitu 15 jam, atau 20 jam per minggu seperti aku. Nah, karena tekan kontrak aku kemarin itu sudah approve di 20 jam, jadi aku ambilkan 20 jam, which is mungkin sekitar 3 kali seminggu kerjanya. Nah, semoga sih aku bisa manage waktu dengan baik ya. Aku harap. Dan sebenernya aku juga mau sharing lebih banyak hal lagi sama kalian tentang Starbucks, dan aku bakal ajak kalian sama-sama aku untuk siap-siap ke tempat kerja aku. Let's go! Halo Laita, aku baru saja selesai kerja hari ini. Aku nggak tahu kenapa, tapi mataku merah. Nah, aku sekarang mau ke stasiun. Aku mau pulang. Sekitar 10 menit saja dari stasiun. Oke, see you later nanti di rumah. Aku bakal cerita-cerita. Halo Laita, aku baru saja pulang ke rumah. Tadah, ini adalah outfit kerja aku. Which is, tadi aku udah kerja selama 6 jam hari ini. Kita dapet pertama kali tuh, kita pertama kali dapet baju Starbucks, ya, udah kayak pono hitam. And then dapet apron-nya, dapet nickname. Ini adalah sebuah policy yang harus dipakai pada saat kita kerja. Dan abis itu aku mau juga kasih tahu kalian, kalau aku dapet top back. Tadah, aku dapet top back dari Starbucks. Which is, yang pertama aku dapet tadi, ada apron 1, dapet 2 apron. And then baju Starbucks aku dapet 3, karena aku bakal kerjanya 20 jam dalam 1 minggu. And then dapet beans. Dan ini kita dapet 1 pack beans setiap minggunya. Terus, ya, ini kayak, ya, sebuah tips, via Aynan Perfection start as barista. Jadi sebuah tips untuk kita mulai pertama kali jadi barista. And then this one is, I got, like, Stanley's straw. For more acar friendly. And the socks. Like, from Starbucks socks. And this is kind of cute. Bands from Starbucks. We can just wear this. And green apron Starbucks card. Buat ngasih-ngasih orang, ini kayak buat keringet. Ya, buat lap keringet. This one is cute. Like a notebook. Like a notebook from Starbucks. Kayak notes-notes gitu. Tapi, ini lebih kayak, ke, gimana cara bikinnya, dan lain-lain, I think. Namanya adalah coffee passport. And, oops, this is cool. This is kinda the earphone. Also a top bag from Starbucks. Hari ini aku super happy, karena tadi juga kita bisa belajar banyak untuk ngobrol sama orang, customer, dan ya, totally, kerjaannya itu jadi barista. Kemudian kita juga, else, kayak, ya, bersih-bersihin, dan juga, check inventory, menung-menuhin inventory. Yap, dan, environment-nya, kayak vibes-nya disana, super fun, exciting, temen-temennya juga asik. Dan, kebanyakan dari Turki, ada juga yang dari Serbia, mostly, mereka gak ada yang dari Asia sih, totally. Dan ada yang dari Iran. Dan, super fun banget. Aku gak sabar, buat kerja, selanjutnya. dan, hopefully, lebih banyak yang bisa aku belajarin dari sana. Hari ini aku total kerja 6 jam, which is, dari jam 12 sampai jam 6 sore. Dan, aku ada break time, atau pause, 15 menit. Disitu aku boleh ngopi, boleh main handphone, boleh makan. Nah, untuk first month probe, atau satu bulan pertama trial, satu bulan pertama kerja, kita bisa dapat makanan, setiap kita kerja. which is, untuk minggu ini, kebetulan, aku kerja 4 kali, hari ini, hari Senin, kemudian Jumat, Sabtu, dan Minggu. It's very exciting, but kinda tired also, gak bisa dipungkiri, emang lumayan capek juga, tapi aku sangat senang, bisa belajar banyak, dan juga, I'm so happy, bisa kenal banyak orang, bisa belajar bahasa Jerman juga. Dan, iya, kayaknya segitu aja. Untuk temen-temen yang penasaran, sebenarnya kerjanya itu, dibayarnya per jam, atau bagaimana, yes, disini, kalau work-nya, part-time, atau mini job, dia dibayarnya per jam, jadi, per jam gitu, dihitung, berapa jam kalian kerja, dan kemudian dihitung, biaya salary per jamnya, habis itu, akumulasi pada akhir bulan, dan kalian akan gajian. Tapi, ini segitu aja, kayaknya informasi, yang bisa aku bagiin, karena aku belum, bisa terlalu sharing banyak, karena ini adalah pertama kali aku kerja juga, as my first day, and I'm so excited. Terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, and comment, dan jangan lupa buat temen-temen yang penasaran, video-video estetik, atau konten estetik, bisa follow Instagram aku, dan kalau temen-temen yang penasaran, video-video yang fun, dan konyol, tentang Jerman, bisa follow TikTok aku, dan video-video yang informatif, kalian bisa follow YouTube aku. Thank you temen-temen yang sudah menonton, terima kasih udah support aku, I'll be the same, dan tschuus.